Seorang sopir mobil kontainer di Kabupaten Soekabumi, Jawa Barat meninggal dunia setelah mobil kontainer yang ia kendarai mengalami kecelakaan lalu lintas menabrak sebuah warung kopi di pertigaan jalan. Korban diketahui bernama Ahmad Suwito, warga kecamatan Kaduhejo, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, yang saat ini jasadnya berada di kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Soekarwangi, Cibadak. Kecelakaan ini terjadi saat mobil kontainer dengan nomor polisi B9116 TFI melaju kencang dari arah Soekabumi menuju Bogor. Diduga mengalami remblong dan hilang kendali, tiba-tiba kontainer menabrak sebuah warung kopi yang berada di persimpangan jalan. Beruntung saat kejadian pemilik warung ini berhasil lari menghindar. Sang sopir pun sempat terjepit di ruang kendali truk dan berhasil dievakuasi oleh warga dan dibawa ke rumah sakit. Namun, karena kondisi yang parah, sang sopir tak tertolong dan meninggal dunia di rumah sakit. Yang Bosen Kalau waktu itu lagi ngapain? Lagi beberes roko, udah habis belanja. Tiba-tiba ada mobil ya? Dari atas, taripan laku mutu. Kang, kaget nggak? Masih. Biasa disini jual sama siapa aja, kang? Sama kakak. Kebetulan lagi nggak ada siapa-siapa disini? Nggak ada, lagi trawean. Lagi trawean? Kang, ini baru pertama apa sering, kang? Udah tiga kali ya ke sini ya, kayak gini ya. Arus lalu lintas Sukabumi Bogor pun sempat tersendat saat evakuasi berlangsung. Sementara itu, polisi belum memberikan keterangan laka lantas kepada awak media.